Cara mengatasi beser Beser adalah keinginan untuk buang air kecil yang enggak ada habisnya. Seseorang yang mengalami beser bisa buang air kecil lebih dari 8 kali setiap harinya. Biasanya, beser disebabkan karena terlalu banyak pengkonsumsi cairan. Tapi jangan jadi mengurangi prosi minuman air putih, karena sudah menjadi kebutuhan penting bagi tubuh. Berikut adalah cara mengatasi beser. Yang pertama, minum air putih secara teratur. Kalau Anda sering beser, minum secara bertahap. Misalnya Anda minum 1 gelas jam 8 pagi, lalu minum lagi 1 gelas pada jam 9 pagi. Usahakan yang Anda minum adalah air hangat. Karena, ketika Anda minum air, tubuh akan menyesuaikan suhu air tersebut agar bisa diterima oleh kita. Suhu air yang bisa diterima oleh tubuh kita itu adalah air yang hangat. Makanya, agar tubuh Anda tidak bekerja ekstra, apalagi ketika Anda sedang beser, minumlah air yang hangat. 2. Makan buah dan sayur Selain minum air putih yang cukup, Anda juga harus mencukupi kadar keperluan sayur dan buah harian Anda. Berbanyak konsumsi sayur dan buah daripada makanan yang gurih dan asin. 3. Hindari makanan pedas Makanan yang pedas dapat membuat kandung kemih iritasi. Makanya, Anda harus menghindari makan makanan pedas, apalagi ketika beser sedang melanda. Selain makanan pedas, makanan asin dan asam juga perlu Anda hindari. 4. Jamlang Anda bisa menggunakan ramuan herbal dengan memanfaatkan jamlang. Mulai dari kayu, daun, buah, hingga biji jamlang memiliki sejuta manfaat untuk kesehatan, salah satunya adalah untuk mengatasi beser. Ada beberapa cara mengatasi beser dengan jamlang. Salah satunya adalah dengan menumbuk 7 biji jamlang sampai halus, rebus bubuk biji jamlang dengan 2 cangkir air dan gula jawa sesuai selera. Rebus hingga airnya menyurut jadi 1 cangkir. Minum rebusan ini 1 cangkir per hari sampai beser berhenti. Waktu yang disarankan untuk meminum ramuan ini adalah jam 5 sore agar Anda tidak mengalami beser di malam hari. 5. Membasu organ intim dengan benar Cara mengatasi beser untuk wanita adalah dengan membasu organ intim dengan benar. Berbeda dengan pria, organ intim wanita sangat berdekatan dengan lubang untuk buang air besar. Makanya, organ intim wanita lebih rentan terkena bakteri daripada pria. Sesudah buang air kecil, basulah organ intim dari arah depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Hal ini berlaku untuk mencegah bakteri dari anus masuk ke seluruh kemi. 6. Berkemi sebelum berhubungan intim Jika Anda sudah menikah, Anda harus buang air kecil sebelum dan sesudah berhubungan intim. Kenapa hal ini termasuk dalam cara mengatasi beser? Karena beser bisa terjadi jika saluran kemi kita terinfeksi. Kegiatan ini bermaksud untuk menghindarkan saluran kemi dari bakteri. 7. Olahraga Semua penyakit bisa diatasi dengan olahraga. Jika Anda rutin berolahraga, maka Anda akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dan badan yang sehat. Ketika berolahraga, Anda akan mengeluarkan cairan-cairan melalui keringat. Dengan begitu, pipis pun akan jadi berkurang karena zat-zat yang tidak diperlukan tubuh sudah keluar melalui keringat. 8. Senam kegel Cara mengatasi beser yang selanjutnya adalah dengan senam kegel. Jenis senam ini biasa dilakukan oleh siapa saja, baik wanita maupun pria. Walaupun senam kegel lebih populer di kalangan wanita karena berguna juga untuk mengencangkan otot vagina dan mengecilkan perut. Senam kegel juga disarankan untuk ibu hamil untuk memudahkan proses persalinan. Senam kegel berfokus pada otot panggul bawah. Gerakan senam ini akan mengencangkan otot-otot bawah seperti rahim, kantung kemi, hingga usus besar. Dengan melakukan senam kegel, jangka waktu buang air dapat terkontrol. 9. Terapi Cobalah untuk melakukan terapi dengan menahan pipis. Memang menahan buang air itu tidak bagus buat kesehatan, tapi dalam kasus ini justru Anda harus belajar menahan pipis. Cara mengatasi beser dengan terapi ini sangat cocok dilakukan ketika Anda saat perjalanan dan tidak ada tempat pemberhentian untuk buang air. Sambil mencari toilet umum, Anda bisa sekalian latihan menahan pipis selama setengah jam. Untuk melupakan keinginan pipis, tarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan. Lakukan beberapa kali hingga tubuh Anda relax. Yang terakhir, obat Jika Anda sering pipis sedikit ketika tertawa, batuk, atau kaget, berarti itu sudah lumayan parah besernya. Ada beberapa obat yang berfungsi untuk menghentikan beser. Resep obat ini bisa Anda dapatkan setelah berkonsultasi dengan dokter. Obat yang diberikan dokter akan berbeda-beda tergantung penanganan yang dibutuhkan. Itulah beberapa cara mengatasi beser. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!